Hubungan antara Kevin Sanjaya Sukabulyo dan pelatihnya, Harry Ibe dikabarkan retak. Lantas, apakah ada kemungkinan duet The Minions dipisah? Terkait masalah yang terjadi antara Kevin Sanjaya dan Harry Ibe, PPSI akan mencari solusi terbaik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PP PPSI, Muhammad Fadil Imran. Pasangan Kevin, yaitu Marcus Fernaldi Gideon, tetap berada di bawah asuhan Harry Ibe. Bahkan, ia tetap berlatih di pelatnas Cipayung. Soal kemungkinan memisahkan duet Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, Fadil Imran mengatakan bahwa ini merupakan ranah kepala bidang dan pembinaan prestasi Rioni Mainagi. Terdekat, Kevin Marcus dijadwalkan berlaga pada turnamen Denmark Open 2022. Turnamen bulu tangkis kategori BWF World Tour Super 75 Tits akan digelar dan diselenggarakan di Odense Denmark pada 18 hingga 23 Oktober mendatang. Fadil Imran berharap masalah tersebut tidak mengganggu persiapan Kevin Marcus menjelang turnamen tersebut. Terlepas dari kabar retaknya hubungan dia dengan Harry Ibe, Kevin Sanjaya dan partnernya Marcus Gideon, kini tidak lagi menyandang status ganda putra nomor satu dunia. Duet perjolokan The Minions itu turun satu posisi saat ini menempati peringkat kedua dunia BWF. Adapun ranking satu dunia menjadi milik pasangan ganda putra Jepang, yaitu Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!